Intro Setelah bertemu Presiden and CEO of Formula One Stefano Domicelli di Sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Jumat 10 Desember 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Barat Ridwansah merilis persaratan agar bisa menjadi tuan rumah penyelenggara F1 Menurut Ridwansah, keberhasilan penyelenggaraan MotoGP 2022 nanti adalah tantangan dan sekaligus terbukanya peluang bagi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah F1 Beberapa syarat penting lainnya adalah akomodasi dan jumlah kamar hotel berbintang 3.000 kamar Saat ini, sudah terbangun 3 hotel dan villa eksklusif 800 kamar di sekitaran Sirkuit Mandalika Selain itu, dibutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai seperti jalan dan fasilitas keselamatannya Landscape serta dukungan logistik, kata Ridwan usai bertemu Stefano Domicelli Selain itu, menurutnya ada beberapa persaratan teknis lainnya seperti Automatic Signaling System Dengan penggabungan garasi yang ada sekarang dan beberapa peningkatan lain di fasilitas pendukung sirkuit Dikatakan Ridwan, pihak Formula 1 sangat antusias, namun kepastian kapan F1 bakal digelar tergantung pada hasil evaluasi kelayakan oleh tim Formula 1 Akan ada first evaluation, kemudian direspon dengan proposal resmi dari penyelenggara MGPA dan ITDC Dilanjutkan negosiasi dan kesepakatan akhir, ujar Ridwan Shah Prediksi waktu yang ideal untuk sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah F1 adalah awal 2024 Karena skala F1 yang jauh lebih rumit daripada MotoGP Pihak ITDC perlu mendapatkan arahan dan persetujuan dari Presiden agar negara bisa mendukung penuh ucapnya Dalam waktu dekat, diharapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansah Akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu Khairman Formula 1 Dalam rangka memperkuat dukungan untuk penyelenggaraan F1 di sirkuit Mandalika Idealnya, undangan side visit pertama kepada F1 bisa setelah MotoGP Dimana infrastruktur menuju kawasan dan fasilitas pendukung di dalam sirkuit Sudah disiapkan dengan baik, kata Ridwan Shah Pekerjaan rumah nampaknya akan bertambah lagi Formula 1 sangat tertarik untuk menggelar balapan tersebut di Nusa Tenggara Barat Kata Zulkif Limansah Dalam keterangan persnya, Sabtu malam waktu Indonesia Barat 11 Desember 2021 Menurutnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggelar balapan mobil di Nusa Tenggara Barat Jika semua bisa dipenuhi pada pertengahan 2024 Sirkuit Mandalika sudah bisa menjadi tuan rumah Formula 1 untuk pertama kalinya Betapa luar biasa Dimana ada kemauan, disitu ada jalan Ucap nomor 1 di Nusa Tenggara Barat tersebut Kepala Dinas PU Nusa Tenggara Barat Ridwan Shah yang hadir di Abu Dhabi mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat Menjelaskan bagaimana pihak Formula 1 bisa tertarik dengan sirkuit Mandalika Menurutnya, Presiden NCO Formula 1 Stefano Domicelli terkesan dengan penyelenggaraan World Superbike Mereka mengapresiasi sukses event World Superbike dan keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Maret 2022 Ridwan Shah menyebutkan Pengalaman ITDC saat membawa MotoGP dan WSBK butuh waktu sekitar 2 tahun Maka perkiraan waktu yang ideal Mandalika menjadi tuan rumah F1 adalah tahun 2024 Mari kita bergegas, kata Ridwan Shah Apabila Formula 1 benar-benar akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit Maka hal itu akan memberikan dampak positif bagi Nusa Tenggara Barat Bisa dibayangkan, impaknya buat kita di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Idemetsu Asia Telengkap atau ATC atau Mini MotoGP juga tetap akan diselenggarakan di Mandalika ucarnya Sampai jumpa di video selanjutnya